Nah guys, jumpa lagi di channel kami Sekarang kita akan membahas tentang mengenai rangkaian full meter buat motor Satria FU ya Jadi ada yang nyambung langsung ke kaki, ada yang nyambung ke arah kontak ya Nah ini udah nyala misalkan teman-teman mau taruh di sebelah sini ya Ataupun di sebelah sini juga bisa Jadi analog RPM itu di tengah kemudian yang angka digitalnya itu kanan-kiri ya Ini bagus juga kalau taruh di sini Ini tinggalin nanti diikut atau bisa menggunakan lem Nah nanti kita akan jelaskan tentang tentang rangkaiannya ya Nah kalau ini saya langsung sampung ke sini lalu ke ke arah aki ya makanya dia nyala terus Nah ini kita lihat di akinya Seperti ini Jadi yang biru ini warna merah ya Disini hitam dan merah untuk kabel full meter nya ya Jadi ini yang full meter yang biasa bukan yang ada jam nya ya Jadi yang hitam ini min ya Lari ke min aki Nah teman-teman bisa ditambahkan yaitu saklar ya Misalkan mau nyala informater saklar nya dinyalakan Atau bang dimana bang supaya pengen otomatif ya pengen otomatis teman-teman bisa langsung nyambung ke arah kontak lebih simpel Jadi saya jelaskan teorinya dua macem ya Langsung ke aki apa langsung ke kabel kontak ya Nah ini kabel kontak ini ada disini teman-teman dilepas aja soketnya kemudian yang kabel warna merahnya diselipin ke soket warna merah pada kontaknya intinya kabel kontak yang sebelumnya saya buatkan disini nih di Newmega Pro itu sangat mudah untuk pemasangannya ya Jadi kalau untuk awal-awal itu teman-teman mungkin bingung tapi kalau udah nonton video ini mudah-mudahan lebih jelas dan paham dan aman ya jadi yang merah ini taruh di kontak kemudian yang hitamnya itu taruh di bodi motor ya di baut ataupun di intinya ditempelin di di bodi motor aja ya jangan di kabel lain karena dia ground ya nanti DRPMnya dia ngikutin arus kiprok pengisian yang ini nih jadi kalau misalkan mesin mati maka dia muncul angka ini yaitu angka sisa kapasitas dari voltrasel si aki tapi kalau udah dinyalakan maka dia akan naik ya seperti itu jadi teman-teman bisa ditaruh di sebelah sini ataupun di sebelah sini oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat untuk teorinya jangan lupa di subscribe ikuti channel ya nanti saya buatkan untuk penjelasan tentang naik gaknya ya jadi disambung di aki langsung nah teman-teman bisa disambungkan saklar kalau misalkan bang saya gak mau ngerubah-ngerubah bagian depan saya takut misalkan ya langsung sambung ke aki aja kemudian dibikin saklar ya itu aman oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikuti channel ya semoga bermanfaat selamat menikmati